Bakal calon Gubernur Sumsel yang juga mantan Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023 mengembalikan formulir pendaftaran ke Partai PDI Perjuangan. Dalam proses ini, Hadi berharap agar PDI Perjuangan bisa bersamanya di Pilkada Sumsel. Bersama timnya Hermanderu, mantan Gubernur Sumatera Selatan 2018-2023 mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur Sumsel di Partai PDI Perjuangan. Hermanderu yang juga Ketua DP Partai Nasdem Sumsel ini juga menyerahkan sejumlah dokumen pendukung terkait pencalonannya sebagai bakal calon Gubernur Sumsel mendatang. Dengan penyerahan berkas ini, Hermanderu berharap agar PDI Perjuangan bisa bersamanya untuk berjuang di Pilkada Sumsel. Terkait dengan calon pasangannya, Yannichi Ujang, Hermanderu mengungkapkan jika semua dalam proses aktif. Dan untuk deklarasi masih menunggu jadwal yang tepat. Terkait dengan calon Gubernur Sumsel ini tinggal kita dapat bersama-sama perang maupun pasca terkadang dalam membangun semata kesehatan yang sangat kita cintai. Alhamdulillah tadi berkas telah dicek oleh panitia dan selalu nungkap. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi pertimbangan bagi partai PDI Perjuangan khususnya untuk dapat mempertimbangkan Hermanderu diusung oleh PDI Perjuangan dalam kontestasi Pilkada 2024. Sementara itu Ketua Penjaringan Balon Kada PDI Perjuangan, Sumsel mengungkapkan jika peluang dari Hermanderu sebagai bakal calon Gubernur Sumsel sama seperti bakal calon lainnya yang telah mengembalikan formulir. Bicara peluang sejauh ini semuanya berluang karena kita menentukan mekanisme yang sama antara Kada dan Menderu. Selain di partai PDI Perjuangan, Hermanderu telah mengembalikan formulir pendaftaran di partai politik yang telah membuka proses pendaftaran untuk Pilkada Sumsel. Firman Hidayat, Paul TV